bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys kali ini kita akan membahas modul charger baterai lithium 3,7 volt ini adalah modul charger baterai baterai manajemen sistem atau yang biasa kita sebut dengan BMS dengan tipe 4S balance ya 40A jadi dengan modul ini kita bisa melakukan pengecasan baterai secara aman guys ya jadi baterai ini akan akan menjadi lebih awet tentunya karena menurut spesifikasi dari modul ini cukup lumayan bagus guys ya untuk BMS ini saya juga mempunyai contoh BMS 3S ini BMS 3S ini yang tipe biasa bukan balance tapi yang akan kita bahas adalah yang ini ya ini sama guys ya jadi untuk fungsi-fungsinya sama sama saja cuman ini 3S jadi pemasangannya nanti 3 baterai yang diseri sedangkan yang 4S ini adalah 4 baterai yang akan kita seri seperti itu Oke berikut adalah spesifikasi dari modul ini silahkan bisa teman-teman baca ya ini saya ambil dari toko lapak online di internet mengenai spesifikasi dari modul ini bisa overcharger protection ya juga bisa low voltage cutoff baterai voltage range input voltage minimum input voltage recommended ya atau balance current charging current cukup lumayan ya untuk spesifikasinya jadi secara otomatis ketika kita melakukan pengecasan dia akan berhenti ketika baterai sudah penuh guys ya yang dimaksud balance ini ketika baterai sudah kita kita cas ya kita lakukan pengecasan dia akan meratakan semua pengisian ke sini jadi balance sama penyamaan pengisian baterai itu yang dimaksud dengan balance juga modul ini ketika kita pakai ya untuk arus yang keluar nanti dia juga akan terkontrol dengan baik jadi baterai enggak sampai habis total enggak sampai drop ini yang akan bisa membuat baterai menjadi lebih awet untuk pemakaiannya ya usahakan jika teman-teman memerangkai BMS gunakanlah baterai yang bagus kesia meskipun bekas ini saya dapatkan dari bekas cepotan laptop bisa teman-teman dapatkan di toko-toko online itu banyak guys hanya 5000 rupiah harganya tapi masih layak pakai Oke saya juga akan memberikan tutorialnya bagaimana cara perangkaiannya ya cara instalasi kabelnya juga bagaimana cara penataan baterai jadi video ini saya tusukan kepada teman-teman yang masih pemula ya yang belum tahu menahu mengenai BMS ini guys Oke langsung saja kita akan masukkan ke tutorialnya guys ya bagaimana cara perangkaiannya Oke kita lanjutkan di perangkaian guys ya jadi seperti ini saya jelaskan dengan gambar saja ya agar lebih mudah dipahami buat teman-teman yang pemula khususnya jadi rangkaian seri itu adalah seperti ini guys nah jika digambar seperti berjajar dia akan kemudian seperti ini jadi plus ketemu main plus ketemu main plus ketemu main seperti itu ujungnya disini main dan ini plus ini adalah rangkaian seri ini 4 seri guys ya terus yang tiga ke bawah ini adalah paralel jadi nanti kita akan memakai sistem skema 4s 3p ya untuk paralelnya ini bisa teman-teman paralel sesuka hati ya bisa di paralel banyak juga enggak masalah mau sampai 100-200 paralel juga enggak masalah tapi tentunya untuk pengisian semakin banyak paralelnya akan lebih lama guys untuk pengisian baterainya untuk pengecasannya sebaliknya untuk pemakaiannya juga lebih awet itu saja bedanya guys ya jadi seperti ini ya pertama yang akan ketika teman-teman merangkai ini baterai bisa di paralel dulu guys jadi seperti ini ya nah kita gabung plus dengan plus ya main dengan main ini kita gabung semua guys plus dengan plus main dengan main nah kita paralelkan dulu baterainya seperti ini kira-kira ya untuk diagram gambarnya mungkin bagi teman-teman yang sudah paham eh tidak akan kesulitan ya untuk perangkaian baterainya nah setelah terangkai dengan paralel seperti ini baru kita gabungkan guys plus dengan main plus dengan main ini adalah seri 4s nah ujungnya ini adalah kutub negatif dan ini kutub positif oke setelah ini kita hubungkan guys saya akan berikan gambarnya juga ini yang gambar yang dari internet ya saya terterakan juga ini adalah jalur yang nol kita pasangkan di nol ya ada tulisannya nanti petunjuknya di pocok-pocok seperti ini ya ini nol 4,2 4,2 adalah seri pertama guys jadi kita ambilkan dari sini nah kita arahkan di 4,2 selanjutnya adalah rangkaian seri kedua ini 8,4 volt nah disini ya lalu seri ketiga di 12 volt guys ini kesini seret seret tarik nah lalu paralel keempat paralel terakhir terakhir 16,8 volt kesini nah ini adalah input charge dan juga outputnya jadi cuma satu kutub sama persis dengan baterai apa aki guys ya jadi pengecasannya juga dari kutub yang sama outputnya juga dari kutub yang sama seperti itu oke saya akan contohkan dengan baterai ya karena nanti setelah teman-teman memakai holder seperti ini ya atau dirangkai secara berdiri akan lebih kesulitan lagi itu biasanya yang dipermasalahkan dari teman-temannya usahakan pakai yang ini biar supaya rapi pakai holder motor pack baterai guys jadi seperti ini ya ini ini adalah seri dua ya paralel dua paralel misal ini kita gabung ini kita gabung kalau tiga seperti ini nah ini adalah tiga paralel kita hubungkan guys yang pertama kita berdirikan ya boleh diberdirikan dulu atau dibalik dulu nggak masalah nah jadi terserah teman-teman enaknya gimana untuk yang pertama ya lalu untuk yang kedua kita balik ini adalah positif ini negatif positif negatif kita berdirikan seperti ini guys ya selanjutnya seri ketiga kita balik lagi positif di atas nah lalu seri keempat kita balik lagi positifnya dibawah seperti ini guys jadi negatif positif positif negatif positif seperti itu ini baterainya kurang ya contohnya ya kurang satu karena ini bekas nah jadi seperti ini ini kesini kalau kebawah adalah paralel kesini adalah kekanan adalah seri oke saya contohkan yang sudah saya rangkai ya sudah saya rangkai seperti ini nah sekarang saya saya tunjukkan bagaimana cara pemasangan pengkabelannya Oke kita lanjutkan guys ya ini untuk pengkabelannya jadi saya memakai kabel kawat seperti ini ya ini adalah kabel kawat biar lebih kuat guys ya karena ini akan mengalir arus dengan besar ya pengaliran arus besar kita pasangkan di U seperti ini U lalu U seperti ini juga ya jadi ini sel pertama dan sel kedua adalah U sel ketiga dan sel keempat U juga guys ya setelahnya kita balik kita balik ini satu rangkaian ya satu penggabungan cuma kita paralel saja yang tengah ini U juga nah yang sebelahnya terputus secara paralel jadi ini paralel ini U ini paralel ini sudah jadi ya dan nggak akan konslet hati-hati kalau sampai konslet salah main plusnya baterai akan panas atau bahkan bisa meledak guys sekarang saya tunjukkan bagaimana cara pengecekannya kita cari tahu arusnya titik-titiknya ya untuk pemasangannya nanti menggunakan multitester tentunya ya kalau nggak punya yang nggak bisa guys karena ini untuk pengetesan arus apa voltage voltnya kita tes saya beginikan saja ini adalah titik 0 kita balik seperti ini guys ya ini 0 ini ini adalah seri pertama maaf ini terbalik multitester nya ini 0 ya jadi pemasangannya nanti diusahakan dari 0 guys ya untuk pengkabelannya nanti ini dengan nilai 3 volt ya 3,7 ini seri pertama seri kedua di atasnya guys ini ini nah 7,45 seri keteganya dibawah ini lagi nah disini ya 11 koma sebentar multitester nya error ini 11,23 ya lalu seri terakhirnya keempat disini guys 14 volt karena ini belum saya charge jadi segitu untuk voltasenya jadi bisa dipahami ya ini 0 ini seri pertama ini seri ketiga eh iya ini seri keempat eh seri ketiga ini seri keempat ini seri pertama kedua ketiga ketiga keempat terakhir nah jangan sampai salah untuk pemasangan di BMS ya karena akan merusak BMS nya nah kita pasangkan seperti ini guys oke cukup jelas ya saya akan memasang untuk pengkabelannya tidak saya rekam ya untuk menghemat durasi waktu videonya oke guys untuk pengkabelannya sudah selesai saya pasang guys ya kira-kira seperti ini untuk penampakannya jadi teman-teman harus hati-hati ya ketika memasang pengkabelannya jangan sampai keliru karena bisa merusak modulnya jika keliru saya kasih cek seperti ini untuk pengkoneksi ke charger nya ya nah dan juga jangan lupa buat teman-teman ini dikasih pelindung guys ya jadi bisa dikasih kertas lalu diisolasi seperti itu juga modulnya ini bisa diisolasi agar terhindar dari konslet konslet kayak ya karena bahaya juga kalau sampai konslet Oke coba kita cas ini dengan tegangan 17V atau sampai 18V ya mohon maaf jika tidak kelihatan untuk volnya ini 17 ya 17 18 yang perlu kita perhatikan hanya nilai ampere nya guys ya oke nanti jadi dia akan mengkonsumsi berapa arusnya ya saya coba untuk pengecasannya ini 17,5 17,5 ya oke ini terbaca 3 ampere guys cukup besar ya 3 ampere saya turunkan saja ini di 17 volt 17 volt ini 2,5 guys ya 17 volt mengkonsumsi arus sebesar 2,5 ampere ini ya cukup lumayan nggak terlalu besar juga ya jadi untuk masih aman lah saya kira oke jadi hanya ini saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini semoga saja bisa bermanfaat buat teman sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati